Dan di bawah orang lain juga, sebenernya yang paling saya suka adalah perjalanan. Perkahwinan itu tidak menjelaskan masalah. Ya maksudnya kayak, saya tidak peduli apa yang orang bilang begitu lagi. Bilangnya gak laku, kan. Dia gak tau. Dia gak tau, yang ngejar banyak banget ya. Sari bilang, matre apa coba hubungannya matre, gue gak ngerti juga. Kalau gak ketemu orang yang tepat, gak bisa dipaksain. Sebelum saya ketemu dia, itu pada saat ketemu dia, gue lagi gak pengen punya pacar gitu. Jadi, lagi bener-bener udah fat up, kayaknya udah yang kayak, I'm single forever, I don't care anymore. Cinta itu mempertemukan. Cinta itu menyatukan. Cinta itu memisahkan. Dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, Cinta itu punya kekuatan. Alvin in love, cinta untuk semua. Sudah ada Chef Marinka. Hai Rin. Hai. Aku senang banget. Hai. Tetangka dateng. Aku juga senang banget bisa disini akhirnya, ngobrol-ngobrol. Sehat Rin? Sehat. Makin senang. Kau kelihatan gembira. Sejujurnya. Ya, bener-bener? Ya, ya. Kita ketemu beberapa minggu lalu ya. Makan bareng. Makan bareng. Itu yang bikin gembira makan itu. Aku rasa itu kayaknya. Buat pecinta makan ya. Pecinta makanan. Eh, dua-dua pecinta makan loh. Kita dengan makan kan. Ya, bisa lah. Gila hidup. Kayaknya kalau orang yang gak suka makan, itu kayaknya untuk saya sedih gitu lah. Ya kan? I think gitu. Not just for you. Gua juga pengen makan. Iya kan? Kalau kita makan enak. Kan nemu makan yang lebih enak lagi kan pengen ya jadinya. Bener. Pengen explore. Pengen cari tahu. Eh, thank you loh. Aku dikirimin. Dried up. Oh, aduh. Coba ini ya nanti. Wah, udah bayangin no MSG lah gitu. Wih. Iya. Keren. Anyway. Kalau ada chef yang gak suka dipanggil chef ya dia ini. Ya, kenapa orang mikirnya gitu ya? Kalo misalnya mungkin di luar kerja. Benar sih? Luar kerja kali ya. Chef, Chef, Chef. Chef Marinka. Bukan. Gini, gini. Karena sebetulnya tuh gue sekarang lagi expat. Jadi maksudnya kan, I think, I think I'm more than just a chef. I can do. Karena dulu kan. Gue seneng banget. Ini dia nih. Maksudnya kan dulu, I was studying fashion juga gitu kan. Yes. So I like it gitu. Masih suka design. Gue suka interior design. Gue suka fashion design. So I want to expand ke lifestyle. Ya, why not. And above others too. Actually what I love the most is traveling. Jadi maksudnya that's why sekarang kayak I really like traveling. Abis itu kita ya udah tanggung udah traveling. Kita sharing pengalaman kita. Dari traveling. Jadi kalo manggilnya chef tuh kayaknya orang cuma. Terut paku pada satu aja. Udah-udah, tiap kali gini. Masakin dong. Masakin diri kayak. Iya. Padahal multi talent. Banyak multi testing ini gitu loh. Multi tasker. Oh tasker gitu ya. Talented sih biasa aja gitu ya. Gak masalah. Talented itu oke lah. Orang dikasih ada talent. Bisa dipelajarin tapi. Bisa dipelajari kok. Itu yang aku selalu sharing kemana-mana. Kalo selalu sharing kemana-mana bahwa gak oke. Kalo punya bakat. Tapi kalo gak punya. Belajarin aja. Kan talent 10%, 90% nya kan usaha kita kan. Sigo demen deh nih. Kesok bijakannya itu ya pokoknya. Dia paling doyan tadi traveling ya. Staycation. Staycation. Udah kan suka. Eh bos. Ini gue nanya bukan lo. Oh iya iya. Enak aja. Tapi awal-awalnya kita flashback dikit ya buat viewers gue kan. Iya iya. Emang lo pengen jadi chef dulu? Engga deh kayaknya. Sejujurnya pas ngeliat si Jamie Oliver tuh kayak langsung. Oh gila. I wanna be that gitu sih. Tapi sebelum-sebelumnya gak juga sih. Dengan kepelin-pelanan pada saat remaja sampai tidak remaja itu masih banyak kayak. Mau jadi apa ya mau jadi apa ya gitu. Iya salah. Tapi standard nya luar biasa ya Jamie Oliver baru. Baru pengen ya. Iya iya gimana. Standarnya gila. Tapi pokoknya sampai sekarang gue seorang yang Jamie Oliver. Harus cari restorannya ya. Iya. Ya mungkin restoran biasa aja karena susah ya untuk kontrol. I understand. Tapi dianya sendiri itu. Wah. Jamie Oliver better listen to this. Iya gitu. Tunggu. Tunggu gue mau nanya. Sejak lu married beda lu beneran auranya. Masa sih? Iya. Kayak gimana tuh auranya? Nah coba gue mau nanya. Lu ngerasa beda gak antara lu yang udah married sama belum married? Gue langsung kesitu aja deh. Pertanyaannya gitu loh. Mungkin gini. Sebetulnya marriage itu gak solve any problem. Ya. Tapi itu basically apapun yang kita problem yang misalnya. Misalnya kawin umur 40. 40 tahun yang kemarin kemarin itu. Problem udah ada yang hilang satu gitu. Tapi begitu masuk ke 40 ada problem lain lagi. Begitu marriage. Itu kan chapter baru. Itu kan chapter baru aja basically. So. Yes. Ada part of me yang kayak happy. Tapi of course there's also a struggle ya. In marriage and everything. Of course ada lah. Gue seneng nih. Kalo ada struggle-struggle apa nih? Gata bisa kita sharing. Setelah orang taunya kan lu masak. Lu chef. Lu ini apa gitu. Struggle lah mungkin perbedaan dari ini juga kali ya. Culture kali ya. Soal kan dia Dutch. Walaupun misalnya sama-sama kita. Soal kan dia Dutch. Walaupun misalnya sama-sama kita. Iya kan. Tentang kosa kata-kosa kata Belanda gitu. Klein beche. Itu artinya sedikit lah bisa. Klein beche. Beche mah bisa. Iya lah. Beche-beche mah bisa lah. Shut the dish. Shut. Susah kan ngomong aja kayak ada setengah ada memuntah sedikit gitu kan. Oke. Gapapa lah dari Perancis ke situ kan deket. Iya kan. Kalo Perancis masih enak kan bahasnya. Sorry. Dua-dua enak lah pokoknya. Iya, iya. In a different way. Iya ya. Jadi tetep ada sesuatu yang beda. Struggle-strugglenya tadi. Of course. Jadi gini. Mungkin kalo Belanda itu agak sedikit banyak perbedaan. Dibandingkan yang lain-lain gitu. Dari segi bahasa. Dari segi sehari-hari gitu. Agak sedikit beda juga gitu. Itu yang agak mungkin kayak perlu adaptasi gitu. Gua kira lo mau tinggal di sana lho. Tadi kita rencana emang mau tinggal di sana. Iya kan. Cuman karena proses untuk kayak mesti belajar bahasa Belanda dulu. Sekolah dulu. Untuk bener-bener pindah ke sana. Itu lama prosesnya. Plus kita kan butuh waktu untuk pindahan segala macem kan. Iya. So, to be honest. I'm not really good at managing that. Hahaha. You just hire somebody else. Iya. Harusnya ya. Untuk bikin itu udah beres kan. Bener-bener. Gak usah harus lo juga. Bener-bener. Sampai sakit kan lo sempet. Iya. Sampai Desember tuh kayaknya udah too much on my plate gitu. Ada kerjaan. Ada harus ini harus itu. Padahal lo disana lo. Lo disana pas lagi disana kan. Enggak. Baru mau kesana. Jadi sakit dulu akhirnya kayak. Oh baru mau kesana udah sakit. Iya. Kenapa mikir itu kali. Dan itu lagi mau launching produk-produk barep kan. Iya. Betul. Tambah deh udah semua. Akhirnya kayak. Akhirnya sadar kayak. You know what. I need to heal and. Santai bentar gitu. Kasih waktu dulu deh bentar gitu ya. Terus kemarin 3 bulan kan disana. Semaranya. Kayaknya kita pindah. Gue juga pikir. Iya makanya begitu lo. Ketemu kita ketemu kemarin makan kan. Udah balik nih. Atau lo lama gak disini kan. Gue udah gitu kan. Padahal enggak. Ternyata memang masih disini. Cuman ya tuker-tukeran lah ya. Kayaknya gitu ya. Soalnya disana kan ada rumah juga yang harus diuruskan. Gitu. Jadi basically kita disana ya. Olahraga lah. Bener bener. Rod I'm complaining. I like it actually. I know really. Perlu tempat-tempat yang dibersihkan lagi gak? Perlu banget loh. Perlu banget. Uncle please. Rumah saya ada. Saya kasih nanti. Aku kira pasti mau dibantuin. Ternyata gue yang disuruh bersih. Kan dia bilang dia suka kan. Gue kasih tempat gue ada gitu loh. Mau di arah mana gitu loh. Lucu juga waktu olahraga. Oke. Di dunia persyafan ya. Marinka. Di orang tau. Termasuk salah satu chef yang terlihat seksi. Tanpa memperlihatkan. Menggunakan baju yang seksi. Kayak sekarang gitu lah ya. Biasa aja kan ya. Ya. I call it. You call it sexy or not. Apa? Pendapat lo apa? Enggak lah. Buat gue sih biasa aja. Biasa aja. Ya kan? Kayaknya itu. Tanggapan lo apa? Orang bilang lo. Termasuk salah satu chef yang seksi. Nah dulu nih. Kalau zamannya belum mencur-mencur amat. Kayak ih apa sih? Gitu kan. Kayak antara sebel sama flattered gitu. Nah kalau sekarang kayak yang. Oh iya. Oke thank you. Gitu aja kalau sekarang sih. Ya maksudnya kayak. I don't care about what people say. That much anymore. Sekarang gitu maksudnya. Aku ngambil positifnya aja deh. Oh thank you really. Tapi. Tapi gak nanya lebih dalam. Why do you think I'm sexy? Kayak gitu-gitu ya. I don't know. Pendapat orang kalau misal bisa bilang begitu. Thank you ya. Gitu. But kalau dibilang seksi chef. I'm like. Kenapa musti pake chef sih? Seksi mah seksi aja kali. Gak usah pake chef-chefan gitu. Ada yang pernah bilang seksi gak dalam kehidupan? Be. Sebaiknya suami aku sih bilang aku seksi. Kalau ampe enggak sih agak. Oke sebaiknya. Hot. Gitu. Panas. Maksudnya panas. Panas babe. Gitu maksudnya. Tapi lucu loh kalau mereka berdua ya. Seneng aja ngeliatnya. Waktu aku dinner bareng sama mereka. Ih seneng aja liatnya. Si Peter itu soalnya orangnya polos gitu. Iya. Polos dan spontaneous ya. Kayak gitu kan. Kayak gitu kan. Dan menyenangkan. Ngobrol sejenaknya menyenangkan. Simple. That's why uncle liat. Ih si Riren happy ya sekarang ya gitu. Dia soalnya kayaknya the ray of sunshine. He's like a. Very. Apa sih kayak matahari. Peter itu orangnya. Sementara aku kan orangnya agak emo. Kenapa? Because of his. A bit religious or what? Keluarganya emang religious. Tapi not because of that. It's friends in the family. Ternyata. Iya. Papahnya mamanya semua tuh kayak. Really happy family gitu. Jadi makanya anaknya. Keluarannya buahnya seperti itu. Iya kan. Emang ada yang nanya. Kenapa lo kalahin 40? Ah banyak lah. Penting banget tuh pertanyaan itu. Ada yang bilang yang gak laku. Ihh. Dia gak tau. Ada yang gak laku. Dia gak tau yang ngejar banyak banget ya. Sari bilang matre. Apa coba hubungannya matre. Gue gak ngerti juga. Gitu. Emang orang. Enak aja. Bukan itu sih. Jadi kalo gak ketemu orang yang tepat. Gak bisa dipaksain sih. Itu kayak perempuan mungkin ya. Kalo perempuan kan lebih banyak dilihat dari sisi itunya ya. Iya. Maksudnya kayak. Oh iya tiktok. You know like your biological. Gak bisa juga. Kita gak bisa kan. Maksudnya kayak. Oh gue harus kawin punya. Itu bukan goal. Kawin is not a goal. Goal punya anak is not a goal for me. Gitu. Yang kayak. Itu kayak a journey in life. Jadi kalo misalnya kita ketemu. I think. I take it. Seperti sebuah rejeki. Tapi kalo engga. Yang tadinya semua orang menganggap itu rejeki. Bisa jadi disaster. Gitu. Kalo dipaksain. Betul. Tunggu waktunya aja. Exactly. Yang penting kan. Willnya ada kan. Keinginannya ada. Tapi ya gak usah dipaksain sama. Bener. Karena gini. Kalo for me. I think I have to be happy. Ana. Lu agak. Agak. Lu udah terlalu. Lu kakaman lu. 3 bulannya udah begini. Mungkin juga ya. Sorry ya. 3 bulan udah mulai. Kroningen. 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 Kayanya. Tadi gue ngomong apa. Lupakan nih sekarang. Run in the family. Aku tadi mau ya. Yoi. Digressing lot ya. Apa ya. Enggak. Jadi gue itu dulu mungkin kayak gini. Apa yang gue pelajari sebelum gue ketemu dia. Itu pada saat ketemu dia. Gue lagi gak pengen punya pacar. Gitu. Jadi. Lagi bener-bener udah fat up. Kayaknya udah yang kayak. I'm single forever. I don't care anymore. Gue happy aja. Ada si. Chapter yang begitu ada ya. Ada. Tapi bukan fat up ya. Tapi lebih kayak yang. Oh gila. I'm so happy. I'm so happy by myself. Lagi apa lagi apa lagi apa. Traveling. Lebih bebas gitu kan. Jadi. I have to be happy. Sendiri. Before I met somebody. Kalau nggak nanti dia. Gue bleeding. Masa lalu gue semua gue bleedingin ke dia. Betul. Kasian juga. Kasian kan. Jadi harus. Kita harus happy dulu. Jadi yang lainnya tuh. I look at it as a bonus. Jadi my husband is a bonus in my life. If I have a child is a bonus in my life. Tapi tanpa bonus itu. Gue bisa hidup kok. And I'm happy kok. Gitu. Dan gak depres ya. Gak. Gak kerasa di. Di. Bebani. Terbebani. Palingnya bagian itu gak depres lah. Iya. Bagian yang lain mungkin. I don't know. Masih ada lah. Ada yang bikin stres ada lah. Tapi bagian itu gak. Apa sih yang bikin stres. Orang muka begini. Yang bikin stres itu itu sih. Lu kebanyakan kerjaan tau gak. Itu. Not being able to manage my time well. Aku berduka cita dulu ya. Managermu kan sempet bertulang kan. Iya. Thank you. Jadi yang mau jadi managernya dia. Kalo sanggup. Amar. Kalo sanggup. Kalo sanggup sama attitude gue. Iya. Kalo sanggup sama attitude gue. Gitu. Gue kasih tau dulu. Gagak gampang. Tapi banyak kerjaannya. Terus gitu. Itu. Managing my time itu yang agak. Stres. Iya sih. Kadang-kadang gitu memang. Manage our time. Dengan. Tepat ya. Bener misalnya. Apalagi orang-orang kayak. Apa? Kita. Iya kan. Susah karena makanya. We really need someone to help us loh. Beneran loh itu. Iya bener sih. Iya. Kalo gak pasti berantakan semuanya. Dan mau yang terbaik kan. Mau yang sesuatu yang terbaik. Segala macem itu agak. Double. Bisa double booking. Misalnya kayak. Oh sengaja. Oh. Ternyata udah ada makan siang sama ini sama ini. Bisa ya. Gitu-gitu yang bikin stress sih. Eh. Favorite place. Favorite destination. Kemana. Aku? Hmm. 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 Tergantung bulan apa. Iya sih bener. Bener juga kan. Tergantung bulan apa. Ketahuan traveler. Jadi gini. Dia tau betul bulan apa. Ya bener-bener. Gini kan. Orang kan nyari summer tuh. Kalo bule-bule. Biasanya nyari. Oh summer. Gue mau cari yang panas gitu. Itu buat gue. Tidak, tidak, tidak. Kalo bisa gue bulan Juni ke Agustus gue pake ke Australia. Karena sana dingin. Dingin. Iya kan. Itu buat orang Indonesia kayaknya. Orang yang dari sana di timur tengahnya lari ke situ. Iya. Apalagi sekarang dengan. You know. Global warming. Tambah panas semuanya. Betul. Dan Australia tuh mild gitu loh. Melbourne ya. Melbourne. Sydney gitu loh. Sama. Tapi kalo traveling. Kalo misalnya Desember gitu. Destination yang lo belum pernah pergi deh. Yang lo pengen banget. Name it. Oh banyak banget. Banyak banget. Limit. I really want to go to Rome. Belum sempet ke Rome. Belum pernah ke Rome. Lu udah di Belanda. Tapi iya. Cuma pernah ke Venice. Tapi belum pernah ke Rome. Jadi kan it's a different city kan. Iya betul. Tapi kan. Aduh tanggung amat ya. Tiga bulan. Jauh juga kali. Terbang doang. Emang emang. Tapi kemarin kan kita married during pandemic. Oke. Jadi emang agak susah gitu. Baru kebukanya juga baru setahun kan semua. Iya betul. Betul. Gapapa nanti. Rome menyenangkan. Iya kan. From Tuscany sama part of Switzerland sih. Sekalian. Sekalian kan. Emang emang. Belum sempet tuh. Sekalian. Bordeaux juga boleh lewat Perancis. Aduh enak banget. Makanya baru planning. Pengen-pengen-pengen cobain The Orient Express sih. Itu yang pengen banget. Cuma main Hong ya Shay. Kayaknya main Hong. Tapi gapapa berdua kan. Masih berdua. Bener bener. Kalau udah ada Buntut banyak ya mahal. Kalau udah masih oke deh. Itu yang pengen. Tapi Orient Express harus coba. Iya kak. Emang harus gimana? Mudah dong. Gimana aja. Kan kita beda 10 tahun. Maaf ya bu. Wah. Jadi gue udah 10 tahun. Bener juga ya. Iya gak apa-apa. Gue harus tuh. Ntar lo 2-3 tahun lagi udah coba. Paling akhir 2 tahun juga lo cobain. Bener bener bener. Anyway. Yang paling berjasa sama lo. Masuk showbiz siapa? I think yang paling berjasa itu. Ibu. Namanya Mbak Dini. Jadi dia itu. Dia dulu yang bener bener bantu managing. Dan dia bantu mapping. Iya. Itu yang paling important dari. Dari management and agent kan. Betul. Jadi dia tau. Oh ngambil job yang tepat seperti apa. Jangan. Yang ini jangan diambil. Dia mapping. Dan dia bisa bantu tuh. Contohnya kayak. Oke. I think you have to go international. Misalnya kayak gitu. Kayak kemarin. Akhirnya aim nya itu. Contohnya kayak Asian Food Network. Dapet. TLC gitu. Nah itu. Jadi the right market itu sih. Mapping itu luar biasa kok. Jadi yang kita kerjakan jelas. Mau kemana nih. Bener. Nah sekarang karena kita expand ke lifestyle. I have to find a manager. Yang bener bener bisa bantu. Untuk expand ke lifestyle tersebut. Gitu. Ya. You need someone. Yang bisa. Incapable untuk bikin itu ya. Ya. Gak gampang. Yang sesuai juga ya. Yang sesuai. Jadi gak bisa semuanya diambil job. Betul. Betul. Eh tadi kan Ririn bilang. Suka. Banyak selain. Jadi chef ya. Seperti interior design. Fashion and everything. Lebih ke fashion sih. Tapi interior. I just like to do. Iya suka banget. Iya kan. Gue salah sekolah deh kayaknya. Beneran. Tapi susah. Pas dulu sekolah. Pas gue nyobain hancur sih. Tapi kalo pas udah punya rumah. Udah sendiri. Baru bisa kayaknya. Gue 2 bulan sekali. Pasti gue obrak abrik gitu. Gue ombak. Robrak ini. Rombak ini. Rombak itu. Rombak itu. Temen gue bilang. Gak ganti lagi. Gak bisa gue pengen. Ya mungkin yang paling murah. Kita punya dulu kali ya. Daripada punya orang. Iya. 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 Mungkin itu namanya buat sendiri. Kalo kita danain rumah-rumah lain agak gak bisa kayaknya. Mungkin. Kan gue gak ke sekolah gitu kan. Gak tau juga. Kalo dulu kan pas interior design itu kan. Kita mesti bikin maket gitu loh. Betul. Nah itu yang rada. Aduh hancur. Soalnya bikinnya kayak kardus kan. Jadinya ya kardus. Pasti udah nonton channelnya gue tau. Kalo nanti gue design. Enggak. Gue udah suruh belajar. Itu dulu gue sempat. Oke oke oke. Jadi sebelum ngambil fashion dia bilang. Oke lu cobain dulu ini fashion kayak begini kelasnya. Ini kalo ngelukis kayak begini. Akhirnya kayaknya I took fashion gitu. Which is gak gampang juga. Sama aja. Dan kepake kan enak kan. Iya. Buat diri sendiri lah minimal kan. Iya. Tapi kalo kita udah nikah. Atau udah punya rumah sendiri. Nesting tuh very important. Jadi kayak. Untuk tau mana yang tepat. Betul. Apalagi dengan banyak jenis furniture. Bisa ada namanya transitional style. Tau cara ngedandaninnya tuh bagus banget loh. Iya kan. Misalnya kayak colonial kita campur sama modern gak gampang loh itu. Betul. Susah loh. Betul. Jadi kalo bagus match keren. Kalo jelek loh. Aneh gak jelas. Bener. Dia tipikal yang sangat logik ya. Siapa? Yey. Ake. Ake and yey. Masa sih ya lumayan kali ya. Logic ya. Dia omongannya tadi logik banget. Teg-teg-teg. Gak bisa dong. Gini-gini. Iya kan. Finally. It's a good thing ya. Iya. Gue sih seneng aja kalo misalnya. Orang bilang gue kayak apa. Bahkan persepsi orang. Iya. Beda-beda. Beda aja orang berpersepsi gitu. Yang pentingnya kita tau sendiri. Belajar presenting dari mana? Ada beberapa temen-temenku yang juga. Juga. Belajar untuk presenting. Ada yang bisa ada yang enggak gitu. Kayaknya dari praktis. Dulu pas pertama kali banget tuh. Dulu apa ya. Cooking show deh. Cooking show. Dulu namanya sedok garpu. Itu kayaknya ngomongnya masih susah banget. Tapi akhirnya karena. Karena akhirnya terus dilatih. Dilatih-latih terus. Akhirnya lama-lama bisa ngomong. Learning by doing. Learning by doing. Tapi aku pernah ikutan kelas. Kalo gak salah dulu. Kelasnya. Mas Erwin Parengkuan. Kalo gak salah. Pernah sempat ikut. Pernah sempat ikut. Cobain. Dan abis itu tinggal diolah aja ya. Terus. Practice terus. I think all of those. Ya harus udah practice sih. Sama kayak di dapur. Jadi semua bisa secara. Apa namanya. Bener-bener. Belajar teori. Tapi harus practice yang paling. Paling ini sih. Paling penting. Supaya kita bisa. Ya itu tadi kan. Tahu salahnya dimana. Ininya apa. Dan kalo udah tau itu kan. Bisa perbaiki langsung on the spot kan. Bener. Proses namanya ya. Anyway. Kita bicara soal tentang. Dunia persiafan. Nah begitu banyak orang. Sekarang. Jadi chef. Ya. Dulu. Istilahnya. Tukang masak. Juru masak. Koki. Koki. Chef. Yang di dapur tuh namanya apa. Sekarang setiap di dapur. Dibilang chef. Ya. Ya. Nah. Padahal buat mencapai. Satu titik tertentu. Dalam dunia itu kan. Ada grade nya ya. Apa gimana ya. Sebetulnya. Yay. Sebetulnya. Sebetulnya. Ada orang kayak belajar. Aku kan sekolah dulu kan. Misalnya sekolah. Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu itu kan ya. Abis itu gak bisa keluar dari situ lulus. Dari situ langsung jadi chef gitu. You have to really work after that. Exactly. Harus ada pengalaman juga gitu. Jadi emang harus. Kalau semua orang mau dibilang chef. It's whatever. Karena kita gak bisa ngelawan itu gitu. Gak bisa yang kayak. Ah lu mau gak bisa jadi chef. Siapa kita gitu. Ngomong kayak gitu kan. So it's up to you. Tapi. Dari buahnya itu keliatan. Sebuah pohon itu buahnya keliatan. Misalnya kayak hasil kerjanya seperti apa. Tapi bagusnya itu. Dari sekolah kuliner. Atau belajar di bidang itu. Gak cuma bisa jadi chef kok. Bisa kayak. You make a book. You make your own business. Bisa bikin catering. Atau stuff like that gitu. Atau bisa even. Temen aku. Restoran. Restoran. Or even. Misalnya kayak temen aku. Kemarin belajar Le Cordon Bleu. Boat loh. Gak cuma yang cuisine. Tapi peti istri juga. Akhirnya jadi istri rumah tangan istri aja. Tapi maksudnya dia. What a happy husband gitu gak sih. Istri yang lulusan sana. Dua-duanya lagi ya. Exakt. Ah dua-duanya ada berapa istrinya. Gak maksudnya. Ambil peristri ambil itu. Oh ya dua-duanya ya. Ya bener-bener. Ya kan gitu loh. Things like that. Ya. Keren banget gitu loh. Tapi untuk jadi chef sendiri itu emang butuh waktu sih. I think. It actually deserves a bit more. Bener. Kayak. Yang di hotel. Apalagi gitu kan. Mereka pengalaman kerjanya kan sampai puluhan tahun gitu. Standartnya kan harus jelas ya. Untuk dia di situ. Bener. Tapi hari gini. Itu ada pro and contra nya deh. Jadi karena sekarang chef itu lebih gampang dimana-mana. Tapi at the same time itu juga mengangkat. Kata-kata chef sendiri menjadi lebih populer. Lebih gampang di appreciate. Dan biasanya kalo yang bisa masak itu pake passion. Gak pake ukuran. Pak, pak, pak. Sebentar kalo chef itu lebih akurat semuanya juga gitu loh. Karena kan corporate kan. Mereka harus ada yang akurasi. Betul. Untuk standaris SOP. Standaris SOP jelas kan. Untuk dia bikin banyak misalnya gitu kan. Bener. Kalo ini kan lebih pake feeling kan. Tek, 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 tek. Betul. Tapi enak juga gitu loh. Emang, emang. Banyak banget yang bisa masak. Tapi kalo suruh jadi chef juga mungkin ogah juga sih. Kalo ditanya, aduh gak tau bumbunya. Pokoknya pake feeling aja. Nah, gimana pake feeling aja gitu loh. Gak bisa. Karena kalo misalnya jadi chef itu harus bisa lebih dari itu. Eh, by the way kenapa Australia waktu itu ambil sekolahnya ya? Hmm. Karena mau deket. Apa gimana? Hmm. Lebih deket. Hmm. Hmm. Ada siapa disana? Iya itu dia. Ada siapa itu disana pada saat itu sih. Mati lo waktu lo gitu gue udah tau. Padahal siapa ada siapa disana. Iya. Ada ini lah. Ada orang yang aku sayang banget pada saat itu. Dulu ya pada saat itu. Dulu udah lewat juga. Tapi maksudnya, Setelah di pipir gak nyesel kok. Karena disitu aku ketemu sama orang-orang yang menurut aku really good friends ya. Really good friends. Pengalamannya juga. I took the right school gitu. Mungkin kalo pindahnya ke Amerika atau ke Inggris. Mungkin udah beda lagi jalannya gitu loh. Temen-temennya udah jelas beda lagi. Dan sampe sekarang masih temenan sama temen-temen cewek-cewek itu semuanya. Menyenangkan ya. Menyenangkan gitu loh. Karena we share so many things together. So I value that. Iya. Jadi gak ada yang salah dalam pilihan dalam kehidupan sebetulnya pada saat itu. Walaupun salah ntar sama Tuhan dibalikin naik kok. Iya. 40-nya ketawa nih sekarang udah lebih wise. Beda banget ri. Beda banget. Iya kalimat-kalimatnya gitu loh. Gua aja kaget. Banyak liat Instagram. Ntar akan dibalikan, ngilikan gitu. Balikan Instagram. Ya lah. Paru-paru cuma oh Instagram keren juga. Amat dari YouTube. Amat dari YouTube gitu loh. Oke. Ketemu Peter dimana sih sebetulnya gitu loh. Oh nah itu lucu ceritanya. Sampai nikah dan bisa keliatan. Kalian match ya dan enjoy keliatannya tanpa. Keliatannya aja kan. Kan proses gak apa-apa dong. Iya iya iya. Iya lah tapi. Well kita ketemunya itu. Hmm. It's a long story. Karena aku lagi liburan sama temen-temen. Kita lagi liburan untuk. Di? Di London. Iya. Kita gak kita lagi mau Eurotrip basically. Oke. Ke Inggris duluan karena kita mau ikutan Hillsong. Oke. Tau Hillsong gak? Iya. Tau ya Hillsong Conference gitu loh. It's like a religious conference. Pertahun. Biasanya kalau di Indonesia mereka akan milihnya ke Australia. Karena Australia itu pusatnya. Yang paling besar. Tapi kita aku pikir yaudahlah kita sekalian jalan-jalan ke Europe gitu kan. Kan Eurotrip lah. Nah disitu itu. Ini ceritanya nih ya. Tiba-tiba pada hari kita sampai. Oke aku jatoh 4 kali di London. Why? Kenapa tiba-tiba? Exactly. Why? I don't know. Lu gak pake high heel dong? Enggak. Cuma jatoh aja gitu. Karena jalanan London. Kalau mau disalahin jalanan London gak mungkin dong. Gak ada yang bolong-bolong gitu loh. Jadi jatoh. Lu ngebrang jalan jatoh? Enggak. Lagi jalan aja jubrak. Akhirnya kakinya bengkak. Mengakibatkan besok badannya panas. Besokannya gak bisa ikut Hillsong. Waduh. Di hari kedua gitu kan. Sementara cuma 3 hari. Yang pertama ikut ya? Yang hari pertama cuma pendaftaran. Hari kedua ini. Padahal hari pertama lagi gede-gedenya dong. Udah. Udah gitu. Akhirnya aku di rumah aja sama temen aku. Yang kebetulan yang lainnya akhirnya ikutan Hillsong. Terus gitu-gitu temen aku gini. Eh gue mau kenalin lu sama cowok nih. Enam lu. Baru hari kedua maksudnya udah mau kenalin sama cowok gitu ya. Yang bener aja lu. Gue bilang. Gila apa ya. Iya. Untuk healnya. Udah gitu lagi males banget. Lagi bener-bener gak nyari gitu. Lagi bener-bener pengen enjoy gitu. Lagi pengen enjoying being single gitu kan. Gila-gila-gila ketemu cowok. Aduh gue yang males banget. Pake baju yang sopan ya katanya. Di sini sama bapaknya. Dia bilang gitu kan. Wah gue kayak. Udah boleh deh besok kita lunch sekalian. Toh kita ke Hillsong gitu. Oke. Jadi ternyata mereka ketemu di Hillsong. Iya. Tapi ketemunya tuh. Tapi what are the chances ya. Jadi kalo misal di Hillsong Conference itu. Duduk sebelahan di sesi pertama. Di sesi kedua udah diputar lagi ke tempat duduknya gitu. Iya. Jadi temen aku ini lagi dengerin kotbah. Basic kotbah dari pastur gitu kan. Tiba-tiba tuh kenceng pas dateng Peter dengan ayahnya. Bapaknya. Tiba-tiba kenceng banget. Gitu. Di otak dia ada yang bilang. Kamu harus kenalin cowok ini. Karin Rin. Terus temen aku nih orangnya gengsian banget. Yang kayak hah. No 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 no. Ini weird banget. Pasti mau kenalin gimana caranya gitu kan. Gimana kalo dia kayak negotiation gitu ya. Gimana kalo ternyata dia ini gak single. Oke. Gak mungkin dong gitu. Terus tiba-tiba pastur nanya nih. Siapa disini yang single? Angkat tangan. Peter, angkat tangan. I'm single. I'm single. Terus temen aku gini wah 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 wah. Wah ini gak bener ya gimana ya gimana kan. Gua males banget nih kata gitu. Kalo dia gay gimana gitu kan. Dia akan negotiation lagi. Kalo dia gini kan gak aneh gitu kan. Akhirnya. Akhirnya dia. You know what. Udah mau selesai nih. Dia udah jalan. Si Peter udah cabut. Dia sempet kenalan karena sama-sama orang Indonesia kan. Papanya orang Indonesia gitu. Akhirnya pas udah mau cabut. Eh sorry sorry sorry. Katanya. Sini dong bentar gitu kan. Oh iya kenapa. Temen aku langsung nanya. So. What is your sexual preference? Langsung ditanya ditembak. Dia gak kaget. Kaget. Kaget lagi. Terus bentar gini. Temen lu oke juga ya. Padahal gini banget. Maksudnya. Tapi dance better daripada. Iya daripada buang waktu kan. Soalnya halo gitu-gitu juga mau cabut. Kenapa ya. Katanya. Gua sih kalo nyarinya perempuan. Langsung gitu. Gua nyarinya sih perempuan. Kebayang gitu. Lu dimana waktu itu? Gua dirumah. Oke oke. Gua dirumah jadi iya. Oh iya masih dirumah ya hari kedua. Gua nyarinya sih perempuan. Kenapa ya. Katanya gitu kan. Oh gua mau kenalin sama temen gue. Perempuan. Katanya gitu-gitu. Hmm oke oke oke. Terus ini udah weird banget lah ya. Maksudnya kayak. Halo gitu. Terus temen aku juga gay. Mungkin dia tambah lagi gitu kan. Kenapa gua mau diapain sama lu. Mungkin dia mikir gitu kan. Dia takut kali ya. Akhirnya si Peter itu katanya gini. You know what. Gini aja deh. Takutnya temen lu gak suka sama gue. Kita foto aja. Tanya sama dia. Dia mau makan lunch sama gue. Dia bilang gitu. Simple man. That's a quite a gentleman gitu kan. Akhirnya ya udah. Besokannya kita lunch. Dari situ we hit it off gitu loh. Dari situ kita tukeran telepon. Pelan-pelan sih. So what is your first impression? About him? Dengan lu liat foto itu dulu. Fotonya sejujurnya gak fotogenik sih dia. Jadi gua gak gitu demen-demen amat sebetulnya. Kayak gini ini bukan tipe gue sih gitu. Tapi pas ketemu orangnya ternyata lucu juga ya. Cakel. Dia cakel. Matanya lucu gitu ya. Kayak blinky, hazel gitu kan. Abis itu. Abis itu pada saat itu gue masih wall up sih. Karena maksudnya. Karena gua gak mencari apa-apa. Dan itu jauh di jauh kan. Jadi kayak yang. Mau dibawa kemana juga sih? Jauh. Jauh kan gitu kan. Jauh kan. Makanya ke Belanda kan. Ke Belanda kan. Abis itu kayak yang. Tapi akhirnya somehow. Beneran abis itu. Ini cowok serius gitu. Dia mencari aku serius gitu. Jadi dari situ akhirnya kita bener-bener bisa deket. Tapi apa yang lu tahu. Hal yang lucu adalah. Kalo misalnya aku gak jatoh. Dan aku mungkin duduk sebelah-sebelahnya Peter. Kita mungkin malah gak kenal lah. Mungkin gak kenal lah. Karena kita lagi fokus. On the kotbah gitu kan. Kita udah bayar mahal-mahal. Buat konferensi itu. Kalo kita gak dengerin. FATFOR gitu loh. Jadi gua pikir itu bagaimana kita mencari. Gitu. Dan yang bikin lu fall in love akhirnya. Dengan apa? Pasal di satu titik kan. Pasal. Oke ini right man yang dikirim buat gua nih. Setelah sekian tahun. Di usia gua yang. Waktu itu 38 kan. Jadi waktu. Apa 37. Gua lupa. Well anyway. Pada saat itu. Gua udah capek. Jadi kayak. Udah kalo mau nanya. Nanya aja langsung. Oke lu maunya apa. Gitu. Jadi udah gak pake bahasa-bahasa. Pake permainan. Ini temen-temen. Games gitu kan. Gak mau. Ya ada playing hard to get. Tipe lu kayak gimana. Oh iya iya. Abis itu lu tuh rencananya mau kawin. Oh iya iya. Ya gua emang dari dulu pengen kawin kata dia. Emang dia tipenya tuh emang family type gitu. Oh emang gua maunya kawin. Gua maunya punya keluarga. Ini itu. Ini itu gitu. Long distance masalah gak gak? Masalah. Jadi udah dari pertama udah. Jeberat-jeberat langsung tanya aja. Hehehe. Take it or leave it. What you see is what you get. Udah gitu aja. Untuk dia gak kaget ya. Kayaknya gue lebih straight forward dari dia sih. Iya. Keliatan gue bilang kata dia tuh nih gak kaget. Itu lebih apa adanya gitu loh. Oke life marriage versus work life. Nah itu yang agak susah untuk manage. Jadi kan sekarang udah jadi seorang istri. Finally gitu kan. Jadi harus ada waktu untuk ngurusin dia tentunya gitu kan. Itu yang lagi dicoba di manage gitu. Apakah dia memasak setiap hari untuk dia? Tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak. Segini. Kebetulan sister itu orang yang mandiri bukan main ya. Jadi dia juga bisa sendiri. Jadi kita gak pakai bahasa basi. Kamu mau makan atau kamu memasak? Oh kamu memasak. Oh kamu memasak. Oh enak banget. Iya memang. Anaknya kayak gitu. Jadinya kayak kita saklek aja semuanya. Dan dia itu suka masak banget. Waduh. Itu yang bagus. Jadi malah banyaknya dia yang masak tuh. Hahaha. Kan gue udah masak di kerjaan. Udah gak cukup lah dia yang masak kan. Gue mampir ah. Ntar suruh masak ah. Dan dia jago banget yang namanya barbecue and smoking. Wow. Bukan smoking rokok ya. Tapi smoking daging. Iya. Dia favorite dia itu? Favorite itu ya. Saking sukanya dia sampai ada tempat barbecue smoking tuh ada 4 di rumah. Hah? Iya dia hoarder. Hahaha. Nah yang dia suka dari masakan lu apa? Makasih lu pernah masak juga dong buat dia. Yang bikin dia tuh ngerasa the best yang dia paling suka dari bikinan lu gitu. Hmm. Sampai sini sampai sekarang ini masih belum ada sih. Maksudnya gini. Belum ada yang kayak gue suka tapi wow gitu. Misalnya kayak bikin steak. Tapi gak ada yang kayak my signature dish gitu misalnya kayak. Kayak kemarin di intercon gitu kan kayak. Ya dia suka lah sama. Oh gak? You know what? Salah satu yang paling dia suka adalah my prawn burger. Wow. My prawn burger dia suka. Abis itu kayak contohnya kalau aku misalnya bikin. Pastry lu? Itu juga jarang baking. I make my own bread. Ya dia suka. Ya. Kebanyakan dia suka sih. Kalau gak suka soalnya aku platetin. Hahaha. Wanita alpha. Enak kan? Wanita alpha. Enak kan gitu. Galak-galak tapi senyum gitu loh. Jadi siapa yang berani? Hahaha. Tetep senyum. Cakep lagi gitu loh. Aduh benar cakep. Oke. Ada mimpi yang belum lu kejar gak? Aduh banyak banget. Ya bener. Gue banyak maunya orangnya. Iya. Tapi apa? Banyak maunya. Apa ada? Gue pengen tau apa sih mimpi-mimpi yang lu belum lu kejar tuh apa? Mimpi gue. Traveling tadi ya salah satunya ya. Mimpi gue untuk saat ini ya. Yang deket aja deh. Gue sekarang kan sekarang ini gue tinggal di apartemen. Dulu itu cukup untuk sendiri. Tapi sekarang kita berdua itu agak jujur kurang tempat gitu. Kita butuh lebih ruang. Betul. Jadi gue mau memiliki rumah gue sendiri. Oke. Dan mimpi sekarang ini tuh sejujur gue pengen banget yang namanya slow living. Slow living is my dream actually. Mimpi. Ya kan? Sini masuk roti. Slow living kan ya kan? Enak kan? Oke. Seru ya ngomorinin ya sama Marinka. Seneng deh kamu udah deket lagi kesini gitu. Thank you for coming. Thank you so much for the interview. Dan selalu menyenangkan mendengarkan cerita temen tentang kehidupannya. Ya. Wish you all the best semuanya. Thank you. Let it flow aja. Life is good kok. Bener. Thank you. This is actually a reminder refreshing for me untuk keluar-keluar mikirin kayak. There are so many things to be grateful about. Ya kan? Yes. Tapi bener kok kalau udah begitu pasti nanti arahnya udah lebih enak. Lebih enak nyaman. Slow living ya? Iya. Kalau buat anak muda banget kayaknya gak bisa sih. Emang harus agak sedikit lebih mature ya. Kita masih muda kok. Kita muda mature. Mature millennial namanya kita itu ya kan? Buat mudanya kita aku mau kasih ini buat kamu. Oh thank you. Buat kalian berdua deh. So aku boleh stay di sini? Boleh. Kan di bachelor. Boleh. Thank you for letting me stay. Oh oh. Okay bye. Sawyer. We'll be so close. World Up. Bachelor. Et atomic. Terima kasih.